Hai jumpa lagi di Fariadvan tutorial channel kali ini saya membuat video tutorial pengenalan jalur output dan jalur input pada pre-em mobil atau graphic equalizer bagian ini adalah jalur untuk subpooper auxiliary out dimana jalur ini nanti saat pemasangan dihubungkan ke jalur aux in pada power mobil bagian ini adalah jalur output pre-em dimana jalur ini nanti dihubungkan ke aux in power mobil untuk jalur vokal demikian juga jalur ini yang yang bertuliskan front inilah jalur out dari pre-em yang juga dihubungkan ke aux in pada power mobil bagian vokal jadi dua jalur output ini dapat dihubungkan ke aux in power mobil dan jalur output subpooper ini dihubungkan ke aux in bagian subpooper power mobil ini adalah jalur input pre-em ada dua jalur input aux dan main dimana jalur ini dihubungkan ke tab mobil aux out dari tab mobil dimasukkan ke aux in atau aux input pre-em mobil apabila kita memasang dua sumber seperti kita memasang dpd dan mp3 maka satu jalur input dari pre-em mobil kita hubungkan ke jalur ke jalur output output tab mobil dan jalur yang kedua jalur input yang kedua dari pre-em mobil kita hubungkan ke output mp3 output mp3 apabila kita memakai dua sumber dua sumber tab tab atau pre-em atau dpd atau yang lainnya untuk sumber memutar suara ini ini adalah jalur inputnya demikian sekilas pengelola pengenalan jalur output dan input pre-em mobil dimana jalur input ini kita hubungkan ke sumber pemutar suara seperti mp3 dvd tab dan yang lain dan jalur output ini kita hubungkan ke power mobil dimana jalur subwoofer kita hubungkan ke aux in power mobil bagian subwoofer dan dua jalur ini Hai rir dan front output dari pre-em mobil kita hubungkan ke jalur aux in atau aux in power mobil untuk jalur vokal Hai demikian tutorial pengenalan jalur output dan input pre-em mobil kiranya dapat membantu teman-teman yang ingin belajar memasang audio mobil terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel kami jumpa lagi di tutorial kami berikutnya hai 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 hai